Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Perkenalkan nama bapak Pak Namri Guru MAPEL OTKP kepegawaian Oke untuk selanjutnya Kita akan membahas tentang 3 poin Yang pertama adalah pengertian disiplin pegawai Yang kedua adalah definisi disiplin pegawai menurut para ahli Yang ketiga adalah bentuk-bentuk disiplin pegawai Pengertian disiplin pegawai yaitu Suatu sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, kestiaan, keteraturan, dan keteritipan pada peraturan perusahaan atau organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku Definisi disiplin menurut Sastro Hadi Wiryo Disiplin kerja adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku Baik yang tertulis maupun tidak tertulis Serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi apabila ia melanggar Menurut Hasibuan, disiplin adalah kesadaran dan kesedihan Seseorang mentaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya Kesedihan adalah suatu sikap dan tingkah laku dalam melaksanakan peraturan perusahaan baik yang tertulis maupun tidak tertulis Menurut Sutrisno, disiplin adalah perilaku seseorang yang sesuai dengan peraturan, prosedur kerja yang ada Atau sikap tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan aturan perusahaan, tugas, dan wonang yang diberikan kepadanya Bentuk-bentuk disiplin pegawai Yang pertama adalah disiplin preventif Disiplin preventif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para pegawai atau karyawan Mengikuti berbagai standar aturan sehingga penyelewengan dapat dicegah Yang kedua, disiplin korektif Disiplin korektif adalah kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan Dan mencoba untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut Yang ketiga, disiplin progresif adalah Memberikan hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran yang berulang-ulang Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada karyawan atau pegawai Untuk mengambil tindakan korektif sebelum hukuman yang lebih serius dilaksanakan Untuk pertemuan pertama, Bapak ucapkan terima kasih dan selamat belajar Apabila ada kesulitan, silakan komunikasi dengan saya melalui telepon atau WA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!